selamat menikmati yaitu teknologi informasi dan komunikasi Mohon difahami video ini sampai akhir Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan sejarah teknologi informasi dan komunikasi menjelaskan media komunikasi pada masa kuno dan modern menjelaskan peralatan untuk pembuatan alat teknologi dan komunikasi menjelaskan pembuatan bel listrik sederhana sebagai alat komunikasi Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara umum teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah tempat yang mewadahi semua peralatan teknis yang digunakan dalam proses penyampaian informasi Sedangkan menurut beberapa para ahli yaitu memperangkat keras seperti komputer dengan jaringan komunikasi berkekuatan tinggi untuk membawa file, data, video, maupun suara Selanjutnya Sejarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi memang menjadi teknologi yang paling sering mengalami kemajuan hingga sekarang Berikut sejarah teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi hingga saat ini 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masa prasejarah sebelum sampai 3000 tahun sebelum masing Pada zaman ini manusia prasejarah mencoba memulai berkomunikasi dengan cara menuangkan seluruh aktivitas ke dalam bentuk gambar yang diletakkan pada dinding-dinding gua Kemudian terus berkembang hingga akhirnya berupa suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan Yang kedua Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masa prasejarah pada tahun 3010 Masei sampai 1400 Masei Pada zaman ini prasejarah banyak cikal bakal teknologi modern yang lain Seperti tulisan Selanjutnya Media komunikasi pada zaman kuno Biasanya masyarakat pada zaman kuno ini menggunakan media komunikasi berupa kentongan Atau dalam bahasa lainnya disebut jidol Alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati Kegunaannya sebagai tanda alam Sinyal komunikasi jarak jauh Atau tanda bahaya Yang kedua yaitu bergu Bergu ini merupakan alat komunikasi tradisional masyarakat Aceh Penggunaannya dengan cara ditiup Selanjutnya yaitu burung merpati Atau merpati pos Nah burung merpati ini juga dilatih untuk mengatarkan pesan atau surat Merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar Memiliki daya ingat kuat Dan memiliki naluri alamnya yang dapat kembali ke sarang Meskipun sudah pergi dengan jarak jauh dan waktu yang lama Terakhir yaitu asap Asap ini digunakan untuk mengirimkan berita Sinyal bahaya Sebagai tanda darurat Untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan Sedangkan media komunikasi pada zaman modern Saya kira anak-anak sudah paham semuanya Masyarakat umumnya menggunakan Ada telepon Handphone Radio Surat kabar Televisi Telegraf Internet Dan sebagainya Nah bisa dilihat disini anak-anak Media komunikasi informasi dan komunikasi Ada komputer Faksimil Internet Televisi Telegraf Dan semuanya Sangat mudah Memperoleh informasi dan komunikasi di zaman modern ini Berikut adalah soal latihan Nomor 1 Jelaskan pengertian teknologi informasi dan komunikasi menurut beberapa ahli Yang kedua Yang kedua jelaskan sejarah tentang komunikasi informasi dan komunikasi Yang ketiga sebutkan media informasi dan komunikasi pada zaman kuno dan modern Kerjakan soal latihan ini terlebih dahulu Setelah itu silakan anak-anak absensi sesuai nomor urut absen Kirim soal dan jawaban lewat WA atau JAPRI Dan ingat dikumpulkan pada waktu tatap muka atau luring Sekian terima kasih Mohon difahami dan dikerjakan dengan benar Tetap semangat Tetap mematuhi protokol kesehatan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati